Storing terkait dengan ketersediaan bahan pokok Astunggara di pelaksanaan Natal dan Tahun Baru juga telah terjadi penimbunan-penimbunan Natal. Dari kores 5 kota melakukan upaya-upaya kekurangan langkah-langkah PMQ-PKP agar pelaksanaan Natal dan Tahun Baru bisa berjalan awal, lancar, tertip, tanpa ada gangguan yang berarti. Selamat sore, Hari Suci Pagar Wesi dimaknai sebagai upaya pagari diri dengan ilmu pengetahuan. Pemerintah Kebupaten Buleleng pastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok jelang Nataru aman. Dari Selanheim Buruk nomor 70 Denpasar inilah Lintas Bali Nusa Tenggara Parat edisi Rabu 20 Desember 2023. Bersama saya Paul Suat. RRI Denpasar, Kanal Pemilih Cerdas. Baik pendengar Lintas Bali Nusa Tenggara Barat kali ini kita wali dari informasi terkait memaknai Hari Suci Pagar Wesi. Empat hari setelah Hari Suci Saraswati, umat Hindu merayakan Hari Suci Pagar Wesi. Perayaan yang ditujukan kepada ide Sang Hyang Widiwase dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Pramesti Guru dimaknai sebagai memaknai diri dengan ilmu pengetahuan. Pagar Wesi itu memaknai oleh umat Hindu sebagai hari untuk memaknai diri dengan ilmu pengetahuan. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia PHDI Kota Denpasar, Imade Arke kepada RRI menyampaikan, makna filosofis dari perayaan Hari Raya Pagar Wesi adalah sebagai simbol keteguhan iman, memaknai diri dengan tuntutan ilmu pengetahuan, sehingga manusia tidak mengalami kegelapan atau awidya. Pagar Wesi itu panggahin awak pedidi, memarkarkan diri kita supaya ketika kita dapatkan ilmu, kita bisa memarkarkan diri kita sendiri supaya menjadi manusia yang lebih baik. Kita mengharapkan satu keelingan dalam diri kita, bagaimana kita keeling dalam diri kita. Ini perlu pembelajaran yang lebih banyak, sehingga kita jangan merasa diri kita memang paling yang super power gitu ya. Jadi kita harus giling, kita harus benar-benar mulat sehari-hari, sehingga kita bisa melakukan satu hal kebaikan-kebaikan. Sementara Ketua Forum Penyuluh Lapangan Agama Hindu Kota Denpasar, Cokorde Wisnu Putrawardana mengatakan, Pagar Wesi erat kaitannya dengan Saraswati, serta rentetannya menuju hari Tumpaklandak. Setelah pada akhirnya sampai kepada Pagar Wesi, pemuliaan serta kebahagiaan lahir batin menjadi sesuatu yang tetap ada pada jiwa-jiwa manusia, yang tercayakan pada hari Saraswati tersebut. Ketika kita berbicara tentang lima W, yaitu marleg, yaitu terpenuhnya si perut, kemudian waktu balas kebahagiaan dalam bentuk pertenuhi pakaian dan sebagainya, setelah itu Wismo, yaitu tempat tinggal, Pagar Wesi itu, baru akan muncul suatu pikiran jasmani rohani yang sehat, yaitu waras. Ketika keempat ini sudah terjadi, maka kita akan menjadi orang-orang profesional. Setelah sampai daripada keprofesian kita profesional dalam hidup, maka was kita, yaitu ketentraman, kebahagiaan, kesejahteraan hidup itu bisa dicapai. Pagar Wesi yang jatuh setiap Rabu atau Buddha Kliwon Wuku Sinta, dirayakan untuk memuja ide sang yang widiwasa dalam manifestasinya sebagai sang yang pramasti guru, atau Tuhan sebagai guru alam semesta. Sehingga hari Pagar Wesi juga disebut rerainan Gumi, yang dirayakan seluruh umat Hindu di Bali, sesuai dengan desa atau tempat, kala atau waktu, dan patra atau keadaan setempat. Reporter RR Iden Pasar, Biakarisma melaporkan. Rayaan Pagar Wesi sejatinya mengajarkan umat tentang kewaspadaan menghadapi berbagai tantangan. Untuk menghadapi tantangan tersebut diperlukan kekuatan. Hal ini sesuai dengan lakna Pagar Wesi yang melambangkan sosok perlindungan yang kuat. Hari Raya Pagar Wesi dilaksanakan pada hari Buddha Rabu Kliwon Wuku Sinta. Hari Raya ini dilaksanakan 210 hari setelun. Sama halnya dengan galungan Pagar Wesi yang masuk pula dari Rahi dan Gumi. Ketua ini hari Raya untuk semua masyarakat, baik pendeta maupun umat Malaka. Ketua Pagar Wesi artinya pagar dari besi, melambangkan suatu perlindungan yang kuat. Hari Raya Pagar Wesi sering diartikan umat Hindu sebagai Hari Raya memagari diri. Yang dalam baik-baik pendeta maupun umat. Pada Hari Raya Pagar Wesi ini adalah Hari Raya yang baik. Ketua ini adalah Atman dengan Brahman sebagai guru sejati. Pertama yang sejati itulah sesungguhnya merupakan Pagar Wesi untuk melambangkan hidup umat manusia. Dalam perayaan Pagar Wesi, umat Hindu memuja Sang Hyang Nite dalam manifestasinya sebagai siwa mahasiswa atau Sang Hyang Pramesti Guru. Guru dari segala guru. Sang Hyang Pramesti Guru adalah nama lain dari dia. Sebagai manifestasi Tuhan untuk melebur sejati. Sang Hyang Pramesti Guru adalah nama lain dari dia. Dan menjadikan diri. Dan menjadikan diri. Dan menjadikan diri. Dan hidup tanpa diri sama dengan hidup tanpa diri. Dan hidup tanpa diri. Dan menjadikan diri. Perayaan Pagar Wesi, umat Hindu memuja. Dan menjadikan diri. Dan menjadikan diri.